baru masuk ke Malaysia tapi sudah mahir mengerjakan segala bidang pekerjaan itu mungkin gantinya akan lebih tinggi daripada yang sudah lama di Malaysia ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama WiraWirJN channelnya TKI di Malaysia Oke teman-teman kali ini saya akan sedikit seri-seri atau bercerita karena banyak sekali di video-video saya itu yang bertanya tentang gaji TKI di Malaysia itu berapa ya ini buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri tentunya ingin mengetahui gaji untuk TKI di Malaysia seri saya sampaikan di video-video sebelumnya ya di Malaysia itu untuk gaji dan upah pekerja itu tidak sama teman-teman ya kalaupun kita sudah lama di Malaysia itu belum menjamin gaji kita akan banyak atau tinggi ya teman-teman ya tapi walaupun TKI nya baru masuk ke Malaysia tapi sudah mahir mengerjakan segala segala bidang pekerjaan itu mungkin gaji akan lebih tinggi daripada yang sudah lama di Malaysia ya seperti itu teman-teman ya ya cuma kalau kerja di Malaysia sudah tahun-tahunan sudah puluhan tahun tapi belum bisa mengerjakan apa-apa masih skillnya itu masih belum pandai ya seperti itu ya itu akan yang kalah banyak sama TKI yang baru tapi sudah menguasai semua pekerjaan mungkin gajinya akan lebih banyak yang baru seperti itu teman-teman walaupun satu apa ya namanya semuanya kita satu angkatan teman-teman ya satu angkatan satu bos satu majikan satu pekerjaan belum tentu itu gajinya akan sama teman-teman jadi besar kecilnya gaji kita tergantung kemampuan kita dalam pekerja yang sering rempong itu mak-mak itu atau ibu-ibu atau istri-istrinya itu ya kebanyakan komplain kenapa itu berangkatnya dari rumah sama bosnya pun sama pekerjaannya pun sama tapi gajinya kok enggak sama Kenapa Kenapa kok dibedain-bedain yaitu tergantung kemampuan kinerja TKI-TKI di Malaysia itu ya udah seperti itu jadi jangan menyalahkan suaminya yang disini Kenapa kok bisa kirim sedikit pedaganya sama jadi untuk kinerja untuk gaji itu ditetapkan dari seberapa bisa TKI-TKI itu mengerjakan kerjanya dengan baik jadi untuk lama dan tidaknya di Malaysia itu tidak menjamin akan berhasil ya bahkan yang calling visa ataupun permit itu malah lebih sukses dari yang punya IC itu banyak teman-teman di Malaysia Hai kadang-kadang itu pengesah pemborong itu tidak punya IC cuma bermudakan permit jadi setiap tahun dia sambung permit tapi dia punya keahlian dan punya kemampuan dan punya nasib yang baik ya jadi kita disini banyak TKI yang walaupun punya permit tapi sudah jadi pengesah jadi pengesah jadi bos itu banyak juga itu yang punya IC disini kerja jadi Kongsikong ataupun jadi penjual buah itu itu pun juga banyak ataupun sukses dan tidaknya itu tidak tergantung lamanya di Malaysia ya terus semua itu apa ya mempunyai garis nasib sendiri teman-teman ya untuk gaji setiap daerah setiap bos gajinya tidak sama teman-teman ya jadi teman-teman jangan berpikir konten-konten saya atau gaji-gaji saya yang selalu saya upload ke video itu sebagai patoan Oh gaji Malaysia sekarang segini jadi saya sarankan buat para teman-teman yang mau jadi TKI di Malaysia jangan pernah bosen untuk belajar ya Hai jadi kalau seumurnya teman-teman belum bisa Hai atau mengetahui Hai kerja di Malaysia seperti apa jangan takut disini itu di Malaysia khususnya dibangunan itu teman-teman jangan minder jangan berpikir Oh saya tidak bisa mengejarkan pekerjaan bangunan bahkan saya nol putul belum pernah jadi bangunan nanti macam mana bisa anggap Insya Allah bisa banyak kok TKI-TKI kita temen-temen kita itu dari Indonesia yang belum bisa apa-apa ketika masuk di Malaysia ya bahkan jenis-jenis alat bangunan pun belum tahu cara kerjanya pun Hai megang cetok sudu atau apa itu itu belum tahu tapi setelah di Malaysia kita belajar 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 insya Allah akan bisa sendiri ya karena bus atau Hai masih kandil Malaysia senang kalau pekerjaan itu mau belajar lebih giat lagi itu dia lebih senang kayak gitu teman-teman beda kalau udah jauh dari Malaysia eh dari Indonesia mau bos dari Malaysia di sini males-malesan mau jadi kuli terus enggak mau belajar nukang itu bosnya lebih tidak suka lagi karena bos itu lebih senang kalau anak buahnya itu sukses atau berhasil ya jadi mereka itu bangga nama baiknya itu akan semakin besar Oh jadi itu orang-orang itu ikut saya berhasil nah seperti itu teman-teman di tempat saya kerja ini untuk TKI yang baru masuk ataupun belajar jadi tukang itu gajinya 62-65 kayak gitu teman-teman ya kalau untuk kenek itu gajinya 50 ke atas ya itu gaji kenek atau kuli untuk tukangnya kalau tukang yang sudah mahir atau tukang yang sudah bisa mengejarkan semua pekerja dengan baik itu akan lebih tinggi bisa mencapai 80-90 lebih kayak gitu ya Oke semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe like dan komen supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi dan memberikan berita-berita tentang TKI Malaysia ya teman-teman ya Oke terima kasih buat semuanya salam sukses selalu dan video kali ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat berjuang semoga sukses bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax